Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel pemirsa kaisa Oke what's up cuy cuy, balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah konten tutorial Oke cuy, di konten tutorial kali ini nih gue mau bagiin tips Gimana caranya kalian memilih kabel MHL untuk device Android kalian Yang pengen kalian konekkan ke game capture untuk live streaming atau perekaman gameplay kalian cuy Nah karena beda banget kalau misalkan kalian pengguna iPhone Jelas, apapun bentuk iPhone ya, apapun jenis iPhone ya Asal dia menggunakan yang masih lightning Ya jelas, dia bakal menggunakan lightning to HDMI yang original untuk hasilnya maksimal Tapi beda banget, di saat lu menggunakan Android Dan ya lu bisa lihat sendiri disini aja sudah ada 4 tipe kabel MHL Yang bakal kita bahas satu persatu perbedaannya tuh kayak gimana Ini tuh baru 4, di luar sana tuh banyak lagi tipe-tipe kabel MHL Belum lagi merek-mereknya cuy Dan itu bakal ngebuat kalian sangat pusing banget Dan butuh pengorbanan duit untuk mengorbankan salah satu beli yang mana yang paling cocok Itu udah pasti jelas banget cuy Karena beda banget di saat lu membeli kabel MHL untuk Android ROG dengan yang Vivo Itu bakalan beda cuy Nah makanya disini gua sedikitnya mau ngasih pencerahan buat kalian Biar kalian meminimalisirkan untuk kesalahan beli kalian membeli si kabel MHL itu Oke? Nah sebelum kita bahas dari satu persatu si kabel MHL ini cuy Gua menjerangin dulu Proses yang namanya MHL itu adalah suatu metode doang Jadi kayak merek gitu cuy Ya intinya adalah kalian mencerminkan layar handphone kalian itu ke dalam si layar televisi ataupun monitor Ataupun masuk ke dalam game capture untuk di capture ke dalam OBS Ya Kalo di Samsung Deck itu bukan MHL namanya Itu namanya adalah Samsung Deck contohnya seperti itu Ada juga yang menggunakan namanya screencast contohnya seperti itu Miracast itu Anycast itu sebenernya sama aja Cuman gak tau kenapa banyak yang ngomongnya adalah MHL Nah makanya gua mau bahasnya itu mempopularkan bahwa metode seperti ini Kita bilang saja metodenya yang namanya MHL gitu kan Oke deal? Sip Nah oke sebelumnya lagi nih Sebelum kita bahas dari simpat kabel ini Gua mau jelasin dulu sama kalian ya Apapun tipe kabel yang kalian beli disini Kalian harus memetuhi dulu peraturan yang bakal gua sebut disini Yang pertama adalah apapun handphone error kalian Kalian harus mengaktifkan USB debugging pada handphone kalian Jelas pengaktifkan USB debugging itu tergantung kepada si handphonenya Kalo misalkan kalian Xiaomi ya kalian tinggal ketuk nomor cellulnya 7 kali Ataupun 8 kali entah gua lupa lagi Samsung pun juga sama Tapi ada beberapa handphone yang memang katanya Untuk pengaktifkan USB debugging itu harus di root dulu Begitu cuy Jadi kalian harus mengerti ya disini Gua gak akan terus bisa menyuapi kalian Tentang pengaturan USB debugging itu Memang harus dari improvisasi Kedewasaan kalian begitu cuy Jadi kalian harus yang pinter ngulik orangnya Kalo misalkan kalian yang pengen simple jelas Kalo misalkan kalian pengen simple ya kalian beli iPhone Gak usah ada pengaktifkan USB debugging apa-apa Tinggal beli lagging to HDMI original itu sudah langsung connect Tapi kalo misalkan kalian pake Android ya Harus kalian terima konsekuensinya kayak gimana Nah oke lalu syarat yang kedua Syarat mutlak Di saat kalian membeli si kabel MHL ini Apapun bentuknya Apapun mereknya Dan berapapun harganya Mau yang murah ataupun yang mahal sekalipun Itu harus tetap di update firmware-nya Ngerti gak? Nah banyak banget yang beli dari kalian Bang ini kenapa kok ngeblank gak konek-konek gitu kan Sampai itu nyalahin ke si game capture-nya Sudah jelas-jelas bahwa si kabel MHL kalian yang kalian pake itu Ada dua kemungkinan Yang pertama Kalian belum update si firmware-nya Yang kedua itu tidak cocok dengan si handphone kalian cuy Nah yang paling banyak kendalanya Di saat kalian ngeblank screen Itu jelas adalah dari kalian belum ngeupdate si firmware-nya Kita ambil contoh si kabel ini Yang pernah gue jual juga Kabel ini tuh ada banyak firmware Yang bisa lo download Dan lo bisa install langsung ke dalam si kabelnya Biar compatible ke setiap handphone-nya Begitu cuy ya Sama pun juga dengannya berbentuk box seperti ini Kalian pun juga nanti harus mereset di bagian tombol seperti ini Untuk mengupdate-an firmware-nya Dan semuanya pun juga ada pasti Untuk pengaturan firmware-nya Nah contohnya kayak yang kabel ini tuh Pasti ada si jarum yang harus kalian colok Begitu Ini pun juga sama Semuanya intinya Misalnya kalian membeli ke pembayaran mail Kalian harus update firmware-nya ke firmware yang paling terbaru Apalagi misalkan handphone kalian yang baru keluar bulan-bulan kemarin Jelas ya mungkin itu tidak akan banyak kebel yang mahal Yang bisa support ke handphone kalian cuy Nah oke selanjutnya ya Apapun handphone Android kalian Gitu ya Kalau misalkan kalian yang pengen live streaming mobile gaming Mau itu PUBG Mobile Mobile Legends Dan apapun handphone kalian ya Mau yang itu memang sudah support HDMI Ataupun yang belum Nah gue pisahin dulu ya Yang support HDMI itu contohnya adalah handphone Samsung Hampir semua Samsung itu sudah support HDMI Misalkan ya contohnya kayak Samsung S7 Sampai dengan sekarang tuh Samsung S20 Itu sudah support HDMI Jadi dia sudah bisa menginternalkan si audio in-game-nya cuy Ya Kalau misalkan yang nggak support Ya itu misalkan kayak Xiaomi Itu jelas Hampir semua Xiaomi tidak support MHL ya Atau bisa dibilangnya HDMI Jadi dia ini bisa menampilkan layar si gambar Tapi suaranya itu tidak ikut Nah tapi apapun ya Jenis handphone kalian Mau itu yang Samsung yang sudah support game internal Ataupun LOG yang sudah support Ataupun Xiaomi yang belum Kalian wajib menggunakan yang namanya Kabel Elgato Chat Link Atau bisa juga Kalau misalkan ini kelemahalan Kalian bisa menggunakan kabel AUX Nah cuman tolong diperhatikan Kenapa gue merekomendasikan Elgato Chat Link Yang pertama adalah Dia ini memiliki dua jack yang berbeda Ya yang pertama adalah jack ini untuk input mic Yang tiga ya ini bakal dicolokkan ke handphone kalian Dan ini adalah yang stereo Yang ini bakal dicolokkan nanti ke line-in si PC kalian Nah ini berhubungan dengan syarat selanjutnya Bahwa kalian disini harus memiliki sound card line-in Ataupun PC yang ada line-innya Jadi buat kalian yang menggunakan laptop dan menggunakan sound card Lalu si kabel AUXnya dicolok ke dalam mic Itu jelas bakal noise parah Begitu cuy Nah itu adalah syarat mutlak yang dimana kalian disaat memiliki handphone Android Dan kalian sebelum itu Itu masih jauh di pemilihan kabel MHL Itu adalah syarat mutlak yang harus kalian penuhi Untuk bisa mencerminkan layar si handphone kalian ke dalam OBS ya Nah oke selanjutnya disini kita akan bahas satu persatu Dari masalah si kabel MHL Nah kita bahas dulu dari pertama Yang si box ini Ada beberapa ya subscriber gue yang ngedeem ke gue Dia ini menggunakan handphone Xiaomi Dan dia membeli yang modelnya box ini Ya meskipun tidak mirip seperti ini Tapi intinya yang modelnya box gitu kan Disitunya tuh ya itu inputnya type C Terus kalau gak salah dia ini mereknya tuh robot gitu cuy Dan dia tuh komplain ke gue Kalau misalkan game capture yang dia beli dari gue itu gak jalan Gak tanya gara-gara dia menggunakan Xiaomi K20 Pro Dan menggunakan yang box seperti ini Ya mau sampai dunia ini hancur Ataupun lumus sampai kiamat 7 turunan pun Juga ini gak akan bisa Nah box yang seperti ini tuh direkomendasikannya Untuk handphone yang sudah support HDMI Atau malah orang itu menggunakan si box ini untuk iPad Ataupun untuk laptop yang sekarang Laptop sekarang itu sudah tidak ada lagi port-port yang lain Hanya port yang type C doang Nah makanya kenapa ada port yang disini tuh ada yang HDMI Terus ada yang USB Nah si USB itu kan fungsinya kayak masukin flash disk Masukin hard disk Itu fungsinya untuk laptop yang botak Yang box-box otak seperti itu Ya bisa kalian gunain ke dalam handphone Tapi handphonenya itu ya bisa kalian colokkannya ke Samsung S10 Mungkin masih bisa Atau Note 20 yang baru sekarang itu pasti bisa Oke selanjutnya kita akan bahas untuk kabel yang seperti ini Nah ini dia Kabel yang seperti ini yang ada Ada cuman si HDMI doang dan si type C doang Tanpa ada power tambahan lagi Nah ini kabel ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk handphone yang kayak gimana? Ini adalah difungsikan untuk handphone ROG yang memiliki 2 slot type C nya Jadi di saat lu nanti menggunakan oranye lu pilih type C atau HDMI yang bentuknya seperti ini Karena kenapa? Karena dari transmisi yang dijalankan itu bisa sangat bagus banget Nah dulu gua ngebeliin itu untuk si handphone Samsung Note 8 gua Dan itu bisa banget gambarnya bagus banget Transmisinya pun juga low latency tanpa delay sedikit pun Cuman karena di Samsung itu si type C nya hanya ada satu Jadi gua tuh kesulitan di saat gua pengen ngecas Nah tapi gak jadi masalah Kalau misalkan kalian pengguna handphone ROG Kalian memilih si type C to HDMI yang bentuknya hanya seperti ini Jadi saat lu nanti ngecas itu lu gunain si type C yang satunya lagi Nah seperti itu Oke selanjutnya kita akan bahas untuk yang model yang paling laku Yaitu adalah yang USB universal MHL ini HDTV universal MHL Ini namanya bentuknya seperti ini Ini banyak banget kompabilitas handphone yang cocok dengan si type seperti ini Contohnya hampir semua Xiaomi itu cocok dengan yang seperti ini yang universal Ada yang bentuknya itu universalnya tanpa si USB yang begini Jadi kalian tinggal pakai colokan si casan bawah kalian Ada pun juga yang memang dia 3 in 1 Gitu Tapi kalau misalkan yang 3 in 1 pun cari yang bentuknya seperti ini Itu sudah support di handphone Xiaomi Vivo dan Oppo kalau gak salah Tiga itu ya Tapi hati-hati buat kalian pengguna Pocopone Si kabel ini tuh bakalan ngebuat si Pocopone kalian ini delay Nah hati-hati Hati-hati kan Nah kalau untuk yang Pocopone itu bagaimana Yang Pocopone itu kalian bisa cari yang Hampir bentuknya seperti ini Cuma dia itu berwarna silver Dan ini ya bisa kalian lihat di channel sebelah gitu ya Di channel sebelah pun ada yang pemberang membahas Pocopone Nah itu bisa support di Pocopone Begitu Tapi sih kabel yang dibahas di channel sebelah itu Itu tidak support di handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ataupun Note 8 Pro katanya Karena itu bisa menyebabkan delay Nah itulah mungkin resikonya Kenapa kalian yang menggunakan Android itu harus banyak Benar banget memilihnya Karena yang disini support misalkan ini lancar di Xiaomi Redmi Note 8 Bahkan ya di Samsung pun ya di Samsung Note 8 Yang memang sudah support HDMI pun Ini kabel ini lancar banget Tapi di Pocopone Kenapa sampai delay banget Nah disitulah hati-hatinya ya Oke selanjutnya Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lain Nah ini kita akan bahas yang seperti ini Yang satu doang Jadi misalkan kalian satu port doang Misalkan kalian TFC-nya doang Kan ini lightning ya Misalkan ada yang TFC itu HDMI, HDTV begini Micro USB Begitu kan Terus ada juga yang Apa namanya Tiga Yang tiga Yang tiga Tapi bentuknya satu-satu begini Gimana menurut gue Nah menurut gue Biasanya untuk yang tipe satu-satu Kayak gini Ini sudah terlalu sangat jadul Karena dia ini membutuhkan update firmware yang Ya kalau misalkan firmware-nya masih update Kalian gak apa-apa Beli yang satu doang begini Tapi kalau misalkan dia sih Firmware-nya itu setak Di firmware tanggalnya Misalkan tanggal tahun kemarin Jelas Itu tidak akan bisa Kalian gunakan di handphone keluaran terbaru sekarang Nah jadi yang paling direkomendasikan sih Sebenarnya gak ada disini Yang paling pasti adalah Setiap handphone ini memiliki Kabel type C-nya masing-masing Nah lalu bagaimana Kalau misalkan ada kabel yang seperti ini Tapi dia yang masih micro Begini cuy Sekarang sudah masuk ke era tahun 2020 Yang dimana kabel Apa handphone yang masih menggunakan micro USB Itu transmisi low latency-nya itu Masih agak sedikit kurang Jika kalian menggunakan transmisi Untuk ke game capture ataupun OBS So jadi kalian yang masih menggunakan micro USB Meskipun ya kalian bisa mencoba Untuk berbentuk kabel yang Satu begini doang Ataupun yang 3 in 1 Yang ada mikronya Tapi itu mungkin bisa Tapi ya akan ada beberapa kendalanya cuy Ya beberapa kendalanya Contohnya misalkan itu delay Udah sedelas pasti ya Terus juga Ya si transmisinya agak jelek Kayak gimana gitu Itu lo harus hati-hati banget Jadi saran gue Kalau yang lo masih menggunakan micro USB Mending lo upgrade aja ke handphone lo Ke yang Type-C Murah kok sekarang yang Type-C ini Misalkan Xiaomi Redmi Note 8 Udah Type-C pun juga harganya sekarang Sekitar Rp1.800.000an Rp1.600.000an Itu worth it banget Gitu cuy ya So oke Untuk tips selanjutnya nih Lo bisa tanya ke temen-temen lo Misalkan temen lo udah sukses Menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Nah lo tanya nih Kabel ML yang digunain itu Untuk apa Nah bisa juga lo cari referensi di Youtube Banyak juga youtuber-youtuber Yang sudah sukses di luaran sana Yang menggunakan handphone Untuk device-nya masing-masing Contohnya nih Ya kayak si slow gaming itu Pocopone kan dia menggunakan kabelnya seperti itu Di sana kan dia kelihatannya lancar banget Nah lo bisa Beli tuh ya Si kabel ML-nya tuh Yang mirip sama dia Begitu Dan banyak juga Misalkan youtuber-youtuber Dari India Dari sana gitu kan Misalkan dia pake Vivo Pake Oppo Nah kabel ML yang cocoknya tuh Yang kayak gimana sih cuy Ya Yang anti-latensi Gitu kan Yang low latency Yang juga anti-delay Ataupun anti-rendering Nah oke itu sebenarnya untuk perbedaan Dari setiap kabel MHL untuk handphone Android kalian Nah ada satu hal lagi Yang perlu kalian garis bawahi Di saat kalian sudah Mengupgrade firmware Dan sudah bisa mengkonekkan Si Type-C Ataupun si kabel MHL HDMI ini ke handphone kalian Kalau misalkan Si kabel MHL kali ini Memiliki aplikasi sendiri Gitu contohnya Misalkan dia Si kabel ini punya Aplikasi yang namanya Drone Screen Aplikasi ini punya Yang namanya S-Case Ini pun juga Kalau gak salah namanya S-Case Nah kalau ini kan Dia gak ada aplikasi bawah lagi Jadi langsung plug and play Kalau yang sudah memiliki Ada yang masih memiliki aplikasi Itu jelas Si aplikasi kalian itu Harus dijalankan terus Ataupun bergerak Di latar belakang Ya jadi intinya itu Dikunci aja Si aplikasi kalian itu Biar gak suka Nge-close sendiri Nah banyak dari kalian Yang mengeluhkan Katanya dia 15 menit sekali Itu nge-freeze Ya jelas Karena si aplikasi itu Bakal nge-close sendiri Jadi di saat aplikasi itu Nge-close sendiri Ya si layar lo Pasti nge-freeze Jadi harus Ya harus cari Cari ulik sendiri Gimana caranya si aplikasi Bawaan dari si kabel itu Nge-close Solusinya sih Itu aja cuy Oke sebenernya Sebegitu aja Untuk pembahasan si kabel yang mahal Untuk Android Dan tipsy Kendricknya Hanya segitu aja Sebenernya Nah ini mungkin Sebagai saran dari gue aja cuy Di saat lo Menggunakan handphone Android Dan lo pengen melakukan Live streaming Menggunakan si kabel yang mahal ini Begitu banyak resiko Yang bakal lo tempuh Yang pertama adalah jelas Si kabel yang mahal ini Akan terkenal dengan panasnya So usahakan ruangan kalian itu Harus dingin Kalau misalkan gak dingin Gue ditakutin itu Ngerusak ke si kabelnya Yang lebih parah lagi itu Ngerusak ke si handphonenya Nah yang kedua Banyak yang dari kalian Mengharapkan ekspetasi Yang sangat luar biasa Contohnya Misalkan kalian Menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 Tapi kalian Ngeliat orang lain Yang live streaming Menggunakan handphone Dan kualitas kalian Pengen disamain Seperti itu cuy Ya jelas Itu gak akan bisa banget Jangan akan seperti itu Perbedaan dari Xiaomi Redmi Note 8 Menggunakan ML ini Dan Samsung Yang menggunakan kabel ini pun Akan berbeda Kualitas jelasnya Ya makanya Kenapa ada handphone mahal Dan ada handphone murah Nah makanya Kalau misalkan lo pengen Kualitasnya yang bagus Ya lo beli yang lebih mahal Cuy Begitu Nah oke Mungkin sekian aja Video dari gue ya cuy Ini tips-tips juga Buat kalian Jadi kalau misalkan kalian memilih kabel mahal ini Tolong harus hati-hati banget Dan yang kedua Kalian jangan terlalu Berekspetasi tinggi Untuk si handphone android kalian Yang memang tidak support Dijadikan support Ini semua sebenarnya Tergantung dari Si cara kinerja kalian ya Dan memang Menurut gue Ini adalah hal yang maksain Jadi kalian jangan terlalu Berekspetasi tinggi banget Jangan terlalu berharap Tinggi banget Begitu cuy Karena kalau misalkan Lo berharap bertinggi banget Itu pasti bakalan kecew banget Kalau misalkan Ya kenapa ada handphone Yang bisa support Dan ada yang gak Yang bisa support Bisa lebih bagus Dan yang gak Pasti gak akan lebih bagus Itu sudah hukum alamnya Nah mungkin sekian aja video dari gue Dan jangan lupa Dan keras sebuah Dan pada waktunya Hormati gurumu Saya ingat temanmu Itulah tanya kumpul beriman See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax